selamat menikmati dan berani menghadapi dirinya sendiri saat dalam ketakutan manusia yang sabar dan tabah dalam kekalahan tetap jujur dan rendah hati dalam kemenangan bentuklah putraku menjadi manusia yang berhasrat mewujudkan cita-citanya dan tidak hanya tenggelam dalam angan-angannya saja seorang putra yang sadar bahwa mengenal engkau dan dirinya sendiri adalah landasan segala ilmu pengetahuan Tuhanku aku mohon janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan kesulitan dan tantangan biarkan putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain berikanlah hamba seorang putra yang mengerti makna tawa ceria tanpa melupakan makna tangis dan duka putra yang berhasrat untuk menggapai masa depan yang cerah namun tak pernah melupakan masa lampau dan setelah semua menjadi miliknya berikan dia cukup rasa humor sehingga dia dapat bersikap sungguh-sungguh namun tetap mampu menikmati hidupnya Tuhanku berilah ia kerendahan hati agar ia ingat akan kesenderhanaan dan keagungan yang hakiki pada sumber kearifan kelemah lembutan dan kekuatan yang sempurna dan pada akhirnya bila semua itu terwujud hamba ayahnya dengan berani berkata hidupku tidaklah sia-sia terjemahan dari a father's prey karya general Douglas Baga Arthur Bagaimana dengan